Gawai minimarket adu mekanik dengan dua perampok pakai tangan kosong. Sebuah video viral di media sosial, memperlihatkan aksi heroik seorang karyawan Alfamart bisa gagalkan aksi perampokan. Kejadian aksi heroik tersebut terjadi di Kabupaten Brebes seberang Markas Polres di Jalan Jenderal Sudirman yang terekam hingga viral di media sosial membuat kagum para netizen yang menyaksikannya. Dalam mencegah aksi perampokan tersebut, tampak karyawan minimarket tersebut nekat melawan upaya perampokan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Aksi karyawan Alfamart mendadak viral setelah melakukan perlawanan terhadap dua perampok yang mencoba beraksi di tempatnya bekerja. Diberitakan, seorang karyawan Alfamart di Kabupaten Brebes, terekam kamera tengah berkelahi dengan dua perampok. Tepatnya pada Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan, aksi perlawanan karyawan Alfamart yang diketahui bernama Wahyu, 22, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, salah seorang pelaku dengan menggunakan jaket dan helm, kemudian masuk dan membuka meja kasir untuk menguras isi uang. Saat itu Wahyu tengah merapikan barang di dalam toko. Wahyu kemudian adu duel dengan seorang perampok, sebelum akhirnya dikeroyok pelaku lainnya yang sebelumnya menunggu di luar. Seorang karyawati bernama Zakia, 22, kemudian meminta pertolongan kepada polisi yang tengah berjaga di Mapol Res Brebes. Wahyu terus melakukan perlawanan hingga ke halaman parkir Alfamart. Tak lama polisi yang datang, langsung mengamankan kedua perampok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!